Namun ternyata di dalam perjalanannya ya terkadang banyak pelabuhan-pelabuhan yang memiliki kapal tunda sebetulnya sudah tidak layak. Sudah tidak layak namun karena biaya yang cukup besar untuk mengadakan kapal tunda sedangkan pendapatannya tidak seimbang terkadang mereka masih mencari jalan bagaimana caranya supaya kapal tunda yang tidak layak ini masih bisa beroperasi. Kira-kira berapa ribu atau berapa juta pandu yang dibutuhkan kalau di Indonesia? Perkiraan kapten. Jadi memang jadi begini perkembangan pelabuhan sangat banyak. Tadi juga saya sampaikan pelabuhan umum itu ada kurang lebih 156 tapi pelabuhan khusus, terminal khusus, terminal khusus itu kurang lebih ada 3.000 dari 156 ini itu sebagian besar adalah wajib pandu sedangkan dari TUKS sama Tersus itu belum semuanya menggunakan pandu artinya tingkat kebutuhannya masih sangat besar. Mereka dulu belum memiliki badan usaha pelabuhan sekarang terminal khusus TUKS itu mereka sudah memiliki badan usaha pelabuhan setelah memiliki badan usaha pelabuhan mungkin tahap pertama untuk pelayanan yang paling simpel adalah menyelenggarakan pelayanan pemanduan. Modalnya hanya kapal tunda, kapal pandu. Tapi kalau mungkin untuk kegiatan bongkar muat modalnya cukup besar. Nah ini sering gabung nih antara pemanduan, tunda sama TUKS. Bedanya apa tuh kalau ini biar teman-teman paham? Jadi memang pemanduan itu adalah gerakan pandu. Namun di dalam gerakan pandu ada gerakan penundaan atau TUKS. Jadi gerakan penundaan itu gerakan pandu yang dibantu oleh gerakan kapal tunda. Kenapa perlu gerakan kapal tunda? Karena memang kapal-kapal yang dipandu ini mungkin cukup besar. Mau tidak mau di dalam pelabuhan mesin kapal tidak boleh digunakan. Tetap nyala tapi tidak boleh digunakan. Maka yang digunakan adalah kapal tunda tersebut yang membantu. Apakah untuk mendorong, apakah untuk menggandeng, atau untuk menarik. Jadi memang di seluruh pelabuhan dunia mesin kapal boleh dikatakan tidak digunakan pada saat mau sandar. Nah bedanya sama tongkang. Tongkang kan ditarik juga kapal. Apakah itu termasuk juga atau beda atau bagaimana? Sebetulnya kalau dari segi teknis ya. Membawa tongkang itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan membawa kapal. Karena dia tidak langsung menggunakan baling-baling. Dia pakai baling-balingnya dari kapal tunda. Jarak antara tongkang sama kapal tunda bisa 200 meter. Itu standarnya jaraknya? Standarnya. Paling minimal 120. Nah dia ditarik kan. Nah kodanya ada disini sama pandu. Nah ini mengikuti. Tapi kalau kebetulan ketemu arus yang kurang baik, ketemu arus pasang atau rusut ini masih dia akan lari-lari nih. Itu yang sering terjadi. Jadi membawa kapal tunda itu dengan adanya gandingan atau mungkin adanya batu barat dalam tongkang itu memang tidak mudah. Kalau kita di kapal kan langsung mesinnya disini, mau kesini bisa. Kalau ini disini, kita mau kesini, ini belum tentu keikut. Ini mungkin kesemua ini. Tergantung gak arus. Tapi itu kalau orang bilang, itu disitu seninya. Disitu seninya. Setiap pekerjaan ada kesulitan. Ada kesulitan, tapi semuanya ada. Ada way outnya ada. Kalau menurut kapten, permasalahan pandu tunda di Indonesia yang perlu segera dipindah lanjuti, perlu segera diselesaikan, kira-kira masalah apa? Ya memang ini masalahnya cukup klasik ya. Memang peraturan sudah ada ya, baik PM 57 sama PM 95. PM 57 mengatur tentang pandu, PM 95 mengatur tentang tunda. Artinya penggunaan kapal tunda itu disesuaikan dengan tahun. Namun ternyata di dalam perjalanannya, ya terkadang banyak pelabuhan-pelabuhan yang memiliki kapal tunda sebetulnya sudah tidak layak. Sudah tidak layak. Namun, karena biaya yang cukup besar untuk mengadakan kapal tunda, sedangkan pendapatannya tidak seimbang. Terkadang mereka masihlah mencari jalan bagaimana caranya supaya kapal tunda yang tidak layak ini masih bisa beroperasi. Terkait dengan di sungai-sungai itu ceritanya banyak pandu alam. Apa sih pandu alam? Bedanya dengan pandu yang tadi kapten ceritakan tuh harus sekolahnya panjang gitu kan sampai bisa mencari pandu itu gimana? Ya memang kalau untuk sesuatu yang bersifat legal itu memang harus melalui semacam satu forma-forma hukum yang sudah diletakkan sesuai dengan peraturannya. Namun ternyata di dalam perkembangannya banyak juga kegiatan-kegiatan pemanduan ini yang dilaksikan oleh orang-orang yang memang punya keahlian namun tidak punya sertifikat. Karena mungkin dia punya ahli karena dia pengalaman. Experience ya? Ya experience-nya punya namun dia tidak punya sertifikat. Karena untuk menjadi seorang pandu itu ada persaratan khusus. Nah itu tadi saya belum tanyakan persaratnya apa tuh untuk bisa jadi seorang pandu. Jadi dia harus memiliki jasa ANT3. ANT3 kan tadi harus berlayar. Ya itu harus berlayar segala macam. Panjang lebar gitu. Selain itu dia harus punya pengalaman nakoda minimal 3 tahun. Nah lu. Nah itu jadi itu salah satu hambatan. Namun sekarang perkembangan pandu alam ini bukan semakin sedikit. Ya kenapa semakin banyak ya itu salah satunya adalah bukan tidak mungkin, bukan tidak mungkin ya. Pemilik BUP dia punya hak untuk memandu. Namun yang namanya BUP dia kan lebih fokus kepada bisnis. Padahal kan kalau pengkanduan kan lebih sebenarnya kan pernah kapten bilang itu adalah safety. Lebih ke safety bukan ke bisnis. Bisnis pelengkapnya lah. Ya pelengkapnya. Ya sedangkan namanya BUP dia tujuannya kan bisnis. Ada untung. Itu. Jadi memang terkadang mereka bilang kalau saya mungkin melihara pandu lebih banyak lagi saya berarti biaya banyak. Kalau boleh saya potong nih Keb. Kalau di luar negeri gimana Keb? Apakah polanya sama seperti yang di kita? Pemanduan itu kan di bawah Sabandar, di bawah KSP dan sebagainya. Betul. Nah itu kalau di luar negeri gimana? Kalau di luar negeri sertifikat pandu tetap di bawah pemerintah. Oke. Sertifikat ya. Sertifikatnya. Untuk personal orangnya? Nah untuk personalnya ada yang di bawah asosiasi. Oke. Ada yang di bawah swasta. Jadi dikelola oleh swasta ada. Namun si orang pandu-pandu ini tetap harus ke pemerintah untuk mendapatkan license. Namun dikelola oleh swasta. Jadi swastanya artinya swastanya itu di bawah under control juga pemerintahnya diawasi. Iya diawasi pasti diawasi juga. Nanti kan dia akan memungut ke pelayaran swastanya ini. Nah itu ada juga yang di bawah asosiasi kayak di Jepang sama di Korea itu asosiasi yang membawahi. Karena asosiasi ini sudah mendapat license dari pemerintah. Oke. Gitu. Jadi memang namun tetap tugas pandu itu memang di seluruh dunia tetap masalah keselamatan pelayaran. Iya itu kan intinya. Diselipin pelayanan. Pelayanan. Nah gitu. Timbul bisnis disitu. Disitu ada bisnisnya. Nah yang menarik nih Kat. Selat Malaka. Itu kan kapal yang lewat situ banyak. Yang memandu. Ya pemanduan. Masuk pemanduan luar biasa ya area? Ya sudah. Jadi luar biasa. Luar biasa itu hanya di daerah kurang lebih sepanjang 48 mil. 48 mil dari? Dari daerah Nongsa sampai Batu Ampar. Oke. Itu daerah yang dekat dengan Indonesia. Namun panjangnya Selat Malaki ini 180 mil. Yang 48 mil inilah yang kita. Hampir separuhnya dong. Bukan separuhnya lagi seperti 3 kita. Padahal wilayah itu. 48 mil. 75 persen wilayah Indonesia. Itu masalahnya apa Kep? Kenapa gak bisa kalau saya tidak tanya-tanya. Saya juga bingung ini. Ya itu memang permasalahannya sebetulnya tadi saya bilang. Ini memang harus komitmen pemerintah. Karena ini masalah keselamatan. Keselamatan tidak bisa disedarkan kepada suasana. Komitmen pemerintah. Yang dimaksud apa yang harus dilakukan pemerintah? Jadi pemerintah bilang ini wilayah saya. Itu ngomongnya ke 3 negara yang lain. 2 negara yang lain. 2 negara yang lain. 2 negara yang lain. Ini harus. Memang sudah dibicarakan. Di IMO sudah ada. Bahwa kita ini disebut. Bertiga ini disebut dengan negara pantai. Oke. Ya negara. Coastal state. Coastal state. Nah jadi tiga inilah yang bisa memutuskan masalah pemanduan di Selat Malaka. Nah kita sudah bertemu berulang-ulang. Namun sampai dengan terakhir tidak ada keputusan. Maksudnya tidak ada keputusan untuk? Nah keputusan itu siapa yang akan mengelola. Sementara ini yang mengelola? Secara pribadi Malaysia mengelola sendiri. Singapura mengelola sendiri. Kebetulan Singapura punya market. Malaysia punya market. Kita ada kebagian marketnya sedikit. Terima kasih telah menonton.